Intro Untuk nama yang barusan disebutkan itu Sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Baru saja ya Kalau tadi ada pabia meminta informasi itu belum ada Sekarang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tertanggal surat gugatannya tanggal 7 Oktober Tapi baru terdaftar tanggal 8 Oktober 2020 Hari ini Yang mengajukan siapa? Yang mengajukan adalah Muhammad Ibrahim Ada poin-poin gugatannya Bu? Kalau gugatan tentu ada Gugatan itu didaftarkan dengan Mengajukan melalui kuasa hukumnya secara elektronik Yang diajukan oleh Kos hukumnya ya Dr. Fahmi Bahmit S.A.M.Hum dan kawan-kawan Mengajukan gugatan cerai talak Dan hak asuk anak Jadi Permohon Kalau cerai talak itu adalah Permohon mengajukan permohonan Untuk diberi izin Mengikrarkan talak terhadap istrinya Itu Gugatan yang pertamanya Yang keduanya adalah Permohon Meminta kepada pengadilan Agar ditunjuk sebagai pengasuh dan pengelihara dari anaknya tersebut Agar berada di dalam Asuhan dari pemohonan Itu isinya Dua-duanya Bu anaknya? Anaknya dua-duanya Yang terdaftar di Kepatitra pengadilan Agar berada di selatan Untuk perkara tersebut Hanya untuk Minta diberi izin Serta Minta ditunjuk Atau Ya ditunjuk Sebagai pengasuh dari dua orang anak Gua mohon dengan permohonan tersebut Selain itu gak ada Pemohon mengajukan Alasan yang diajukan oleh komentersku Tentu ada alasannya Karena alasan itu merupakan dalil Atau Alasan yang mesti Diajukan Kalau tidak ada alasan yang diajukan Maka Perkaranya Kan menjadi itu Menjadi kurang lengkap Jadi untuk melengkapi Jadi pemohon mengajukan permohonan tersebut Disertai dengan Data-data pribadi Data-data pasangannya Serta data-data anaknya Serta alasannya Alasannya apa tuh? Ada alasannya Ada alasan yang diajukan oleh pemohon Untuk diberi izin Mengikraman talak terhadap istrinya Yang jelas ada alasannya Ada posita Atau dalil Atau alasan Ada petitum Yang diminta Atau inti persoalannya Apa yang diminta Jadi posita dengan petitum Penyambung Ada dalil Atau alasan Ada petitum Yang diminta Jadi Antara posita dengan petitum Dua-duanya ada Bu pengadilan sudah menjadwalkan sidangnya? Untuk agenda sidang perdana Nanti dijadwalkan Ya sudah terjadwal Karena sudah ditetapkan Penetapan hari sidang Penetapan majlis hakim Nanti di tanggal 23 Oktober 2004 Itu agenda sidang perdana Nanti di tanggal 23 itu kita lihat Sekarang kan baru tanggal 8 Baru draft Hari ini Jam Tadi pagi Agak siang dikit Bu apa yang dilakukan Sama pengadilan Bu Untuk sidang perdana Buat mereka Untuk sidang perdana Pertama karena sudah ada Penetapan hari sidang Penetapan majlis hakim Maka Diperintahkan kepada Petugas untuk memanggil Kedua belah pihak Dan kuasa hukumnya Untuk hadir di persidangan Di tanggal 23 Oktober tersebut Agendanya Bu? Agendanya Perdamaian Perdamaian yang jelas Perdamaian Para pihak diperintahkan Untuk hadir Di hari dan tanggal sidang tersebut Untuk Baya perdamaian Kalau dua-duanya hadir Baik pemohon Prinsipal Serta pemohon Prinsipal Maka nanti Digiring Atau diperintahkan Untuk melaksanakan mediasi Mediasi Di pengadilan agama Sudah disediakan Mediatornya Alamat tergugat Masih alamat yang sama Atau berbeda? Sebentar Dari data yang kami dapati Beda alamat Berbeda Beda alamat Tercantum Sudah pisah rumah Berapa lama? Yang jelas Itu beda alamat Tapi tidak Mau gali Sampai ke dalam Beda alamat Alamat Pemohon Dengan alamat Termohon Itu berbeda Itu kan Tentu anaknya Masih kecil Memungkinkan Untuk Bahim sendiri Mendapat akal sebut Kita lihat nanti Di pembuktian Karena perkara ini kan Baru daftar Nanti kan ada proses Proses Pertamaian Proses Mediasi Proses Pembuktian Jawa berarti Pembuktik Serta Pembuktian Itu kan masih ada Perkembangan Tepatnya mungkin Tadi jam berapa Pada keren Tadi pagi Kita lihat Belum ada Update terbaru Sudah ada Ya kan itu Apa sih namanya Pendaftaran kan Berseluran kan ya Saling Apa namanya Menunggu Secara elektronik Gimana Kita tidak lihat Bahwa Jamnya jam berapa Yang jelas Baru Ketika Mau Zuhur Itu terlihat Oh Ada Sampai jumpa